Halo, ketemu lagi di Youtube channelnya Juju Margono Jadi di video sebelumnya kemarin gue sempet ngobrol-ngobrol sama TB Adi Soal dandanin mobil, terutama tentang ban PF Goodrich ATKO 2 Jadi setelah gue browsing-browsing Ternyata size yang selama ini gue cari sekarang udah ada nih Jadi mobil gue, tuh yang di belakang tuh X-Trail itu tahun 2017 gue pasangin ban BF Goodrich ATKO Yang kala itu tuh size-nya cuma ada itu Yaitu yang terpasang sekarang nih 235-70-16 Dulu tuh sebenernya gue pengennya adalah 225-75-16 Setelah ngobrol-ngobrol sama si TB kemarin Dan abis cek-cek website-nya bfgoodrich.co.id Ternyata ada Dan Alhamdulillah Ada rejeki Jadi Mari kita eksekusi Ganti BF Goodrich ATKO 2 225-75-16 Sikat Let's go Oke, OTW kita sekarang Alhamdulillah Jadi mungkin sedikit cerita aja kali ya Kenapa gue pengen banget Size-nya Untuk si BF Goodrich ATKO ini Size-nya adalah 225-75-16 Karena Dari awal gue beli ini X-Trail tuh Gue kepikiran dandaninnya adalah Gue gak mau ganti macem-macem Gue cukup pake ban BF Goodrich That's it Gak mau ganti pelek Gak mau Aneh-aneh lah Pokoknya udah Colokin ban doang Beres gitu Dan Emang konsepnya begitu Jadi keliatannya standaran Tapi BF Goodrichan Nah Ya waktu itu sih Susah banget 2017 tuh Nyaris Nyari Spek 225-75-16 tuh Susah banget Gak usah nyari speknya Nyari infonya aja Susah Kala itu Jadi Bener-bener Kayak Nelfonin Toko ban gitu Bahkan waktu itu Nelfoninnya adalah Jual BF Goodrich gak? Bukan Nanya Ada BF Goodrich Size gini gak? Enggak Tapi Nelfonnya adalah Jual BF Goodrich gak? Gitu Kala itu Nah Dengan sekarang udah Segampang Buka website Dan Ngeliat ada Tokonya dimana aja Speknya Berapa dan lain sebagainya Seharap banget jadinya Oh Sedikit cerita juga Dulu tuh Waktu Lagi nyari Ban BF Goodrich ATKO Yang sekarang Nempel di X-Trail nih Kan ribet banget Emang ya Size-nya ya Temen-temen gue tuh Sampai Sampai Ada yang nanya Gitu Emang Kenapa sih Ju? Kenapa harus BF Goodrich? Emang harus banget BF Goodrich ya? Kenapa gak pake yang lain aja sih? Ya jawaban gue itu tadi Iya Harus banget BF Goodrich Karena Dengan konsep yang Pengen Standaran itu tadi Gak mau ganti Pelek dan segala macem Menurut gue pribadi Sidewallnya Si BF Goodrich Inilah yang Bisa bikin Mobil Standaran tuh Kelihatan ganteng Gitu Sidewall dan Ya dan tampaknya Dan overall looknya lah Gitu ya Itu yang menurut gue Wajib banget gitu Sampai akhirnya ya Ya udah kekeh aja Gitu Pokoknya BF Goodrich gitu Jabanin deh Cari mana juga Jabanin deh Nah Setelah akhirnya Ngerasain Make sih Wah happy sih Asli happy Karena Gila nih ban Gak habis-habis Awet banget ban ya Terus Niban Kayak bisa Dimana-mana aja Gitu Nih mobil Sempet dipake Buat survei Sprint rally Dan speed off road Di Serang Sama di Cikarta Mecarta Kan gila ya Emang brengsek emang Driver gue tuh pitak tuh Emang otep Jadi kalo sebelum sprint rally Atau speed off road itu Kita biasanya Beberapa dari sebelum balapan itu Kita ada Survei namanya Bikin pace note Nah itu tuh kita Ya sekalian ngetes tracknya lah Ngebut Tapi gak pol gitu Mobil gue nih X-Trail ini Dijadikan mobil survei Jadi Dengan ban BF Goodrich ini Menurut mereka Enak juga nih Mobilnya buat survei Nah ya Emang disitu alamnya ya All terrain ya gak Di Tanah Ayo Di Aspal Ayo Jadi ya Ya Yaudah Gue sih No problem No problem aja gitu Ya gitu deh Kira-kira ceritanya Sedikit cerita Tentang Kenapa Gue Tergila-gila Dengan Ban BF Goodrich Terutama Kalo buat di SUV Ya specially buat Di mobil gue ini Tuh udah mau nyampe nih Toko bannya nih Ntar Ntar lanjut lagi deh Videonya ya Yihii Birerudah Tanah Tengah Yihiii Tengah Tengah Ha Tengah Gila Tengah 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 hai 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 aku thank you 6 menit 3 tahun terakhir ini I love you oke akhirnya bannya sudah terpasang impresi pertama gua saat melihat bahan BF Putrich ATKO 2 2257516 ini kepasangan dextrail gua adalah gila keren banget mobil gua hehehe alhamdulillah eh kurus tinggi eh langsing gitu jadinya kelihatannya langsung jadi kayak ini terbukti bahwa BF Putrich mampu meningkatkan tampilan kendaraan secara instan dan cakep banget jadinya eh tapi itu selera pribadi ya menurut gua keren yang namanya selera kan tiap orang bisa beda-beda ya yang menurut gua keren belum tentu menurut orang lain keren dan begitu juga sebaliknya tapi gua sih suka banget hehehe terus yang kedua adalah somehow BF Putrich ATKO 2 ini lebih empuk daripada BF Putrich ATKO yang sebelumnya kalau menurut gua ya bahkan ketika melewati jalan rusak polisi tidur gitu juga eh sama rasanya sih menurut gua lebih empuk gitu nah sekarang ini gua lagi ada di tol gua mau coba nih eh eh tingkat kebisingannya tingkat kebisingannya wokil matahari sih pas wan mata deh nih sekarang kita eh lari 60 ya biasanya sih eh ini sih masih sepi-sepi aja nih so far nih gua mau coba di eh apa namanya mau coba di kecepatan yang agak tinggi lah gitu kita tes deh ini lari 100 nih tuh 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 karena jalan rusak juga gitu Bampi bukan rusak jalan Bampi SAPI 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 Gile wah biasanya lari cepet sih udah mulai gedein volume audio tuh ini gak pake audio sama sekali ya karena eh gua bener-bener pengen tau pengen dengerin seberapa bunyinya sih Niban ya Putri Sate KU2 ini nih ternyata lari cepet pun lari 100 pun gak pake audio masih sepi-sepi aja jadi kalo ngiripin audio sih harusnya aman tentram ya ya wah gokil 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 lovely lovely boleh ini BFG boleh 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 Masalah dia emang Ban paling ganteng Udah paling ganteng Ini lagi nyaman lah ya sekarang Puas aja puas Yang belum lihat tinggal tampilannya nih ya Ntar kita sampai rumah Kalau tol gitu Ntar sampai rumah Kita cek Tampilannya Oke Nih gue juga Udah mau tanya pulang kok Sebentar lagi kita cek ya Kita cek ya tampilannya ya Cakep banget Menurut gue Baiklah sekarang kita udah Nyampe di komplek nih Kita lihat ya tampilannya ya Lovely Markir dulu Oke Let's go Baiklah Seperti yang gue janjikan sebelumnya Inilah dia Tampilan barunya Tuh Jadi begini Dorski sekarang Aku suka Aku suka Jadi kelihatan langsing dan kakinya jadi lebih jenjang Tapi ini sih balik lagi selera pribadi ya Namanya selera Beda-beda Nggak masalah Satu yang gue suka adalah Sidewallnya nih Ini Jadi kalau dilihat dari depan ini Tuh Tetap ngotak gitu Lovely Lovely Asli Lovely Dari samping deh ini Benuh Penuh Asli Asli Baiklah Segitu dulu video kali ini Akhirnya X-Trail gue Sukses Ganti ban BF Goodrich ATKO2 Dengan spek impian 2257516 Dan ini bener-bener Plug and Play Nggak ngerubah Setup suspensi sama sekali Dan Hasilnya sih Kalau menurut gue pribadi Ini namanya selera ya Selera tiap-tiap orang bisa beda-beda Kalau menurut selera gue pribadi Ini mobil sih sekarang Bener-bener sesuai Ekspektasi banget Which is Mobilnya jadi kelihatan lebih langsing Dan kakinya lebih jenjang Dan ini yang pasti Bikin gue super happy Karena Lovely sekali Alhamdulillah Baiklah Sampai disini dulu Video kali ini Makasih banyak buat yang udah nonton Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Oke Dadah Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya